Untuk soal yang pertama, yaitu Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Kemudian Janssen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Kemudian Anwar ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Nah, pada hari Sabtu mereka akan bersama-sama pergi ke kolam renang. Kemudian berapa hari mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi. Nah, dan hari apakah itu? Nah, artinya kita harus melaksanakan ini dengan permasalahan KPK. Kita akan mencari KPK dari 4, 5, dan 6. Satu persatu kita bisa selesaikan melalui pohon faktor. 4 memiliki pohon faktor 2 kali 2, 5, dan kemudian 6. Sehingga didapatkan faktor-faktor dari 4, 5, dan 6 adalah ini. Nah, kemudian cara mencari KPK, yaitu kita memilih semua faktor yang ada pada 4, 5, dan 6. Dan kita memilih pangkat terbesar. Satu, dua adalah pangkat dua yang paling besar. Kemudian tiga tetap tiga, lima tetap lima. Kemudian KPK-nya adalah 60. Dimana 60 hari ini artinya adalah 8 minggu lebih 6 hari. Berarti 6 hari lebih dari hari Sabtu. Berarti hari itu adalah hari Jumat. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan soal nomor satu. Soal yang kedua, di mana Pak Amin punya 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Kita tulis 20 ekor ayam, kemudian 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Yang mana akan dimasukkan dalam kandang dengan jumlah masing-masing interna adalah tiap kandang adalah sama ya. Berarti apa yang harus dilakukan di sini untuk mencari berapa kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin, maka kita harus mencari faktor-faktornya dulu untuk menghitung nilai FPB. Jadi faktor dari 20 adalah, kemudian faktor dari 16 adalah, sebagian berikut. Kemudian faktor dari 12 adalah, Nah, sehingga kita dapatkan nilai FPB untuk ketiga bilangan tersebut adalah, yaitu 2, hanya ada 2, yang lainnya tidak ada lagi. Kemudian kita ambil pangkat terkecil, yaitu 42. Nilainya adalah 4. Nah, ini adalah FPB dari ketiga bilangan ini yang menandakan bahwa jumlah masing-masing interna yang ada pada kandang. Sedangkan jumlah kandang dapat kita hitung pada ayam, dibutuhkan sebanyak 5 kandang. Kemudian pada itik dibutuhkan sebanyak 4 kandang. Kemudian pada angsa dibutuhkan sebanyak 3 kandang. Sehingga total kandang yang dibutuhkan adalah 12 kandang. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Nah, kemudian untuk persoalan yang ketiga ini, di mana bu guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen yang akan dibagi-bagikan kepada jumlah anak. Di mana jumlah yang diterima oleh masing-masing anak tersebut adalah sama. Pertanyaannya ada di sini, berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu. Artinya kita harus mencari nilai yang dapat membagi ketiga angka ini sama rata. Sehingga jumlahnya adalah sama. Oleh karena itu, itu merupakan permasalahan FPB. Kita harus mencari nilai FPB dari 18, 24, dan 30. Kita cari faktor-faktornya. Sehingga didapatkan faktor-faktor primanya adalah. Nah, kemudian kita cari nilai FPB-nya dari ketiga angka ini. Didapatkan 2 kali 3. Di mana 2 kita cari pangkat paling kecil, yaitu 2 pangkat 1. Kemudian 3 pangkat paling kecil, yaitu 2 pangkat. Di mana hasilnya adalah 6. Berarti artinya 6 di sini adalah jumlah anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan soal nomor 3 ini. Nah, sudah cukup jelas ya. Terima kasih.